kalau kayak gini apa masih bisa disembuhkan om dari pemilik pertama udah 3 minggu belum apa-apain kakinya kena ruci om mohon pencerahannya oke teman-teman sebelum saya lanjut untuk membahas kaki murai batu, kecepit dan lain sebagainya seperti sempleh disini saya sampaikan selamat pagi untuk teman-teman yang pengen gabung di grup telegram cek di deskripsi untuk teman-teman yang pengen cari obat-obatan burung ya di deskripsi ada nomornya admin dan untuk teman-teman yang pengen cari bibit tanggur ini saya juga belajar mulai pentil-pentil dan ini mulai nanem-nanem di deskripsi ada nomornya admin oke langsung saja teman-teman kita lanjut ya iklan sebentar oke kita putar dulu videonya seperti apa wah ini kakinya sempleh ya teman-teman lihat kakinya sempleh seperti ini nah mungkin teman-teman tanya om sis buat video ini apa pernah ngalaminya ya sering sekali teman-teman kalau saya ya enggak cuma sekali dua kali mungkin puluhan kali karena banyak sekali ribuan murai batu yang terpegang oleh tangan saya ini bukannya enggak sombong ya memang itu cerita saya dan beberapa waktu yang lalu Kang Bambang juga mengalaminya nah saya bilang gini ketika ngambil di sangkar itu keplanet kayak gitu atau kecantol atau kecepit kasusnya samalah pokoknya ini keselio keselio yang parah nah cara ngatasinya bagaimana disini saya jawab bisa taruh tempat tenang supaya enggak loncat-loncat dibanyakin loncat-loncat EF dibanyakin gitu jadi yang intinya yang pertama teman-teman sebetulnya gini ya kebersihan kandang dijaga yang pertama itu udah kalau udah makan EF-nya yang agak dibanyakin supaya apa karena burung sakit kalau EF-nya sedikit itu bulunya tetap ngembang kasihan dan selanjutnya setelah itu tidak lupa usahakan burung tersebut tidak loncat-loncat loh om punya saya loncat-loncat ya sebetulnya sih kalau burung sakit kalau dia merasa nyaman tempatnya cocok burung tersebut akan nangkring aja kayak gitu mungkin loncatnya cuma makan minum seperti itu teman-teman karena dia mau jalan itu sakit atau mau loncat itu sakit kayak gitu berarti kalau dia masih loncat-loncat berarti tempatnya kurang tenang intinya seperti itu ditaruh tempat tenang kasih makan setiap hari enggak usah dikeluar-keluarkan yang penting dia sehat dulu nanti setelah satu minggu dia berangsir pulih nah tetapi kalau misalkan enggak pulih-pulih berarti dia masih tetap loncat-loncat karena apa sehari misalkan penyembuhannya 3% kayak gitu tetapi kalau dia loncat-loncat minus lagi 5% kan enggak sembuh-sembuh seperti itu pokoknya setelah dia diam satu minggu nanti akan kelihatan nah setelah satu minggu ada perubahan ya terus lakukan seperti itu dulu ada ya yang di video Kang Bambang itu waktu itu nias itu sekitar tiga minggu udah sembuh itu kemarin teman-teman oke sekian dulu video singkat dari saya semoga ada manfaatnya jadi makasih om dia udah bales ya sekian dulu video saya jadi ngiklan sebentar ini saya lagi belajar pengangguran ini teman-teman jadi kalau ini sih setekannya ya bawahnya ini menurut informasinya ini murah sekali yang ini beli ini terus ini sambungannya apa ya teman-teman impor cuman sayangnya yang gak punya impor jadi harus belajar bagaimana cara nyambungnya juga jadi ilmunya ini yang mahal teman-teman kayak gitu nah ini mulai ngeleler dan ini pentil oke salam satu hobi selamat menikmati Terima kasih.